Intro Sebanyak 100 personil BRIMOB Polda Kepri dikirim ke Polda Papua dalam rangka penebalan pengamanan PT Freeport Indonesia Sebelum diberangkatkan, seluruh personil BRIMOB dilepas oleh K.Polda Kepri Senin kemarin Intro Acara pelepasan satu kompi BRIMOB Polda Kepri yang berlangsung timah Polda Kepri dihadiri oleh seluruh pejabat utama dan dipimpin langsung oleh K.Polda Kepri Irjen Sambudikusdian Selain acara pelepasan, para personil terlebih dahulu mengikuti apel gelar pasukan untuk memastikan kesiapan dari masing-masing personil baik kesiapan fisik maupun persenjataan yang digunakan Pengiriman satu kompi BRIMOB ke Polda Papua adalah untuk membackup wilayah Papua dan menciptakan kondisi keamanan yang stabil pasca dikeluarkannya kebijakan kontrak PT Freeport dari pemerintah Indonesia Personil BRIMOB ini akan bertugas di Papua selama 4 bulan dan bersifat simultan sehingga dapat dipindah tugaskan sewaktu-waktu Kita diminta untuk mengirimkan satu kompi, seratus personil terdiri dari 3 peloton untuk penebalan, pengamanan, kompi vital nasional PT Freeport Indonesia di Papua Kapolda menambahkan personil BRIMOB yang dikirim dibagi menjadi 3 peloton Penebalan, pengamanan PT Freeport Indonesia di Papua Kapolda juga berharap agar seluruh personil BKO untuk menghindari tindakan yang dapat memicu unjuk rasa atau konflik serta menghindari tindakan yang merugikan dan membahayakan diri sendiri serta kesatuan serta tetap menjaga nama baik Polda Kepri Dari Batam, Pascal Rian Hebat, MNC Media melaporkan